Halo, saya Endokowik Nyewargo dari Maestro Consulting, Kucing, dan Communicating untuk Anda semua dalam Seracum Live. Seracum adalah program Senen Rebu Jumat yang merupakan program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia, sebagai bagian daripada ikut mencadaskan kehidupan bangsa. Teman-teman semua, malam hari ini episode-nya adalah 191, dengan materi adalah pelajari pesaing. Materinya adalah pelajari pesaing. Teman-teman semua, apapun materi ada di sini, sekitar 70-80 persen dipostingkan di YouTube Handoko Maestro agar supaya bisa Anda nikmatin, Anda bergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya. Saya akan menggunakan PowerPoint. Kita akan mulai menggunakan PowerPoint. Saya akan menggunakan PowerPoint. Ini adalah 191. Sudah banyak ya. Kita akan open. Ini adalah Yes. Sebentar, saya belum pasang screen-screen saya. Sorry ya, sebentar. Saya pakai close dulu, sebentar. Sekarang saya ada screen-screen-nya. Tapi belum ada virtual background. Nanti saya sapa lagi. Sebentar ya. Semua pengetahuan. Saya greeting lagi, boleh ya. Halo, saya Ando Kutnyargo dari Bersama Linguaging dan Communicating. Untuk Anda semua dalam sering-terima program korporasi untuk Indonesia sebagai upaya untuk ikut menjalankan kehidupan Bersama Malam Hari ini. Ini adalah episode 111 dengan materi pelajari saya. Selamat mencabokkan. Oke. Selamat mencabokkan. Kita akan masuk ke poin. Poin saya. Jum. 191. Belajari pesaing. Oke. Masih kecil. Saya besarkan. Di sini kah? Naikkan sedikit. Baik, teman-teman semua. Kita akan mulai. Jadi begini. Seberapa baik? Tentu saja ya. Konteksnya adalah bukan kolaborasi pertama. Pada saat kita di situasi, di mana bukan kolaborasi yang kita mahasiskan, maka pertanyaan pertama adalah sebaik Anda mengenal pesaing Anda. Dalam banyak hal. Ini penting sekali. Apa mereka mengerjakan sesuatu yang baru? Kalau kita itu ternyata. Tidak ada bahwa mereka mengerjakan sesuatu yang baru. Dan mengerjakan jalan-jalan. Apun sebelumnya kita menerang. Atau Anda tahu sedikit yang menjauh sukses? Tidak, jawaban Anda tidak. Malah, seharusnya jawaban Anda tidak. Jangan jawab tidak. Tidak ada banyak pembangunan di depan. Baik, kompetitor analysis yang penting untuk menjaga pesaing. Kompetitor analysis yang penting untuk menjaga pesaing. Kita secara rutin, secara canggih, secara benar. Melakukan kompetitor analysis dan memberi Anda keunggulan di persaingan. Setelah kembali, ini adalah persaingan yang pertama dan kolaborasi. Kami kita masuk ke matri. Seperti biasa, mulai dengan iklan dulu. Semua matri ini akan ditayangkan di YouTube. Jangan lupa subscribe. Beri like, komen. Jangan lupa diberikan kepada orang yang dudukan. Dan jangan lupa di jadikan. Lanjut. The importance of computer analysis. Matri-nya diambil dari kayu digital. The importance of computer analysis. Kita akan lihat. Teman-teman semua, kita akan mulai. Manfaat dari computer analysis. Satu, tentu saja, membantu mengenali bagaimana dikatakan strategi bisnis. Tapi bisnis itu harus dikatakan, harus dipertajak. Kalau tidak, kita harus menginformasikan bagaimana cara mengenali lain. Di area yang berbantu, untuk menjaga perhatian pelanggan. Atau, di dalam kehidupan kita sehari ini, yang kelihatan banget misalnya. Kita akan mempunyai strategi dan perakunan berkompetisi. Kalau misalnya, kata-kata, dalam buli kulit aktur, sebagainya adalah Coca-Cola dan Pepsi-Cola. Tapi kalau kita bicara di Indonesia, yang paling gampang, paling nyata adalah apa juga? Indomaret. Putra Indomaret adalah Lionel Army. Indomaret, teman-teman semua, itu yang terjadi. Balik lagi, kita coba lihat apa lagi yang ada di sana. Manfaatkan analisis menghasilkan hubungan kompetisi atas orang lain atau atas yang lain di sisi Anda. Sebelum melalui panggilan Indonesia, sebab itu cara bersaing. Banyak adalah apa. Kita mesti tahu, layan apa yang mereka siangkan. Apakah Anda menargetkan audiens target yang serupa? Tunggu-tunggu. Berprotes, katanya tidak stabil. Ini kita akan coba. Apakah Anda menargetkan audiens target yang serupa dengan kompetitor Anda? Jangan-jangan kita bersaing dengan mereka. Maksudnya, Anda tidak membuatnya smart, Anda tidak membuatnya berbeda. Apakah kamu beroperasi menegak di Anda? Ini penting. Karena operasi operasi, kadang-kadang meninjukan keunggulan kompetitif atau keunggulan kompetitif, misalnya karena operasi tidak efisien, atau pokok penjual mereka menjadi lebih turun, jadi akhirnya menjadi keunggulan yang Anda tidak menurunkan. Kalau mereka itu rendah, mereka bisa menaikkan, mereka berpikir banyak, misalkan bisa lebih tinggal dari sisi price. Pada sisi price, karena mereka efisien, sisi price-nya menurun, mereka bisa bersegurung ke ekonominya, berarti fixed cost yang selanjutnya sudah dibagikan. Dalam ini banyak unit, akhirnya bisa menurunkan kompetitif. Jadi disitulah yang sebetulnya kita pilih. Seberapa sih efeknya kita? Apalagi yang kita akan lihat, ada tiga main types of kompetitor. Sekarang tentu saja kita akan membuatnya direct leaders. Direct leaders itu apa? Direct leaders itu nanti kita akan bahas. Masuk indirect leaders. Yang waktu itu tidak langsung. Tiga, ada substitut. Tiga, ini perlu diwaspadai. Anda harus diwaspadai itu apa saja. Baru setelah itu nanti kita akan bahas bagaimana cara melakukan ini. Kalau kita bicara sopadar, adalah kesan langsung. Kita akan produk dan layanan. Produk dan layanan yang sama. Itu juga target dan basis pelanggan yang sama. Sejujurnya adalah pembahar dalam percumaan pasar yang sama. Tadi karena saya terus menyebut, Anda tahu, masih 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 menyambung kembahar. Tapi boleh dibilang, seperti persikola dan juga persikola, bermain di langgan yang sama, di pasarnya sama, dan sebagainya juga seperti kalau kita bicara soal. Maret dan kan produknya pelayanannya sama. Anda kadang-kadang suka ini perinstal. Kesini yang mau, kesana yang mau, hari yang paling berat. kesana yang mau, dan itu yang penting. Nah, kesana yang langsung menjual produk ikramah dan model distribusi yang berupa dengan kalau Anda punya. Lalu yang penting. Kesana yang tidak langsung adalah pesan lain. Menawarkan putus. Dan yang sama, sangat mirip dengan pesan yang langsung. Ternyata yang beda. ada yang tidak direct, tidak face, tidak head. Ini yang sifatnya indirect. Ini ada banyak contoh. Kalau indirect, kalau tadi ada yang direct itu jelas. Kalau indirect ini, kadang-kadang tidak jelas. Kadang bersinggungan juga. Biarpun dia ada yang namanya sangat mirip dengan petita. Terus, saya ingin menghubungkan pengayaran kepada pelanggan Anda yang juga Anda sediakan untuk menggantikan. Jadi, produknya mungkin tidak sama, tapi bisa menggantikan. Ada masanya di mana, misalnya, kalau kita berasal. kalau kita melihat ada hal yang misalnya katakan bahwa kalau kita bicara di perusahaan taksi, kalau taksi merekas, itu ada program yang lain, yang bisa akhirnya menggantikan. Contoh yang paling sederhana adalah penggunaan misalnya yang akhirnya bisa menggantikan. Pada saat itu, perusahaan taksi kayak saling beradu untuk membuat kemenangan di pasar, kita ternyata dua-duanya dicuri dengan subsidi luarnya pokok, pokoknya krepkan, sebagainya. Itu kan tadi yang tak pernah diberhitungkan. Ada yang bisa menggantikan mereka, dan akhirnya itulah. Nah, teman-teman semua, kita telah tahu perusahaan. Ini bagaimana cara terkonjol dibanding saing Anda. Ini, itu bagian selanjutnya dari bahasa analisa. Jadi, analisa tidak berhenti dengan tahu, tetapi berakhir bagaimana caranya mematihkan hasil analisa tadi untuk menjadi unjung-unjungnya adalah mendapatkan keunggulan. Ada apa saja yang perlu dipertanyakan pada saat kita melakukan kompetitor analisa sistem pertama. Jadi, ada sejumlah poin. Pertama, produk, saya bicara produk, tidak seharusnya berbentuk. Kita bisa produk atau servis. Kalau kita di perusahaan servis, berarti kata-katanya bukan produk. Ini bisa nantikan brand, merk, marketing, teknologi, dan customer. ada banyak definisi tentu saja. Ini membahas prima yang paling terima. Proyeknya di diri, brand-nya, merk-nya, marketing-nya, teknologi-nya, dan customer-nya. Di buku lain akan tidak apa-apa. Tidak ada satu solution dalam artian wajib kudu harus tidak. Tapi paling tidak Anda tahu yang wajib kudu harus adalah di luar banyak yang menemukan bahwa ada kompetitor dan substitute kompetitor sendiri. Ini penting sekali. Apalagi produk. Apakah produk mereka sama dengan produk mereka? Seperti apa penentuan harga mereka? Berarti kita mencerita tentang bagaimana nanti mereka berharga yang tipis, berpanti harga, atau mereka membeli premium misalnya. Akhirnya kemudian kadang-kadang itu berkati ke struktur harga. Biarpun nanti juga tentang profisional ya. Mata-mata as. Apakah produk mereka jual atas produk aneh? Ini unique selling proposition yang penting. Sifatnya marketing. kata kunci apa digunakan untuk mendesripsikan produk mereka? Paling enak biasanya. Paling murah. Paling seru. The best. brand. Apakah merek mereka yang sama? Kita melihat merek yang memperbutan di bidet yang sama. Apakah kita bicara soal minuman? Bisa jadi. Kalau kita bicara soal mie, ada di atas sendiri. Orang bilang Indomie. profesor lain juga ada. Selera yang dan sebagainya. Apa lagi? Apakah ada banyak penyebutan merek mereka di Google? Ini menarik. Pada saya belajar marketing, saya ambil masternya di bidang mereka. Apakah ada penyebutan merek di Google? Sekarang ini orang-orang mencari merek itu di Google, mencari produk di Google, ada mencari review di YouTube. Jadi, search engine menjadi penting sekali. kalau Anda ketik di YouTube atau warga warna saya. Tapi kalau Anda search, kok bisa jadi? Tidak dengan saya. Kita harus lihat. Jangan-jangan nanti makin ramai ada banyak orang yang memandu juga. brand. Ada banyak penyebutan mereka. Apalagi marketing, saluran apa yang mereka gunakan untuk masakan kolda. Sekarang ini ada demikian saluran konvensional. Mesti dikeliki. Apakah kita buat media sosial? Tanyaannya. Enggak. jika demikian lalu bagaimana mereka menggunakannya. Lihat konten, aktivitas, pertanyaan, engagement-nya, involvement. Dulu itu kita tidak mikirin begitu. Karena dulu memasarkan misalnya kata-kata produk dipasarkan dengan iklan. Alti media yang konvensional dengan iklan. Apakah di koron, di di video, di radio, di mana. sekarang orang berasalah semua. Jadi sosial menjadi ada produk-produk yang dijual. Hanya mendorcer saja. Endorcer itu orang pribadi yang menyiarkan lewat media. Aku bayang tidak. Yang dulu itu harus menjadi kejadian besar, baru bisa menjadi maik sekarang punya dos. Masuk kalau saya membantu Anda untuk mendoros produk. Saya adalah advisor Anda untuk mendapatkan media saya. Ini yang menarik. Perubahan media yang terbanyak rasional, marketing menjadi marketing sifatnya kemudian yang berbau digital. Ini perlu dipertimbangkan. Jadi Anda semua ini para pemimpin saat berpikir dalam media sosial itu luar lain-lain. Seperti jawaban Anda, Anda bilang seperti itu, Anda sangat besar. Kenapa media sosial sebagai alat sekarang? Kami berkata brand Indonesia. Kami bekerja dengan brand Indonesia. Indonesia ini sedang mempersiapkan sebuah program untuk perusahaan judulnya adalah Black Your Own Media. Jadi bakun kamu sendiri. Kami membantu mereka perusahaan itu untuk jangan terlalu tergantung pada media yang potensional. Kamu harus punya media kamu sendiri yang dikumpulkan dengan serius. media yang dikumpulkan tadi ada media sosial. Karena media yang sifatnya sosial tadi itu dalam pasannya segala macam, either you can make it by yourself atau bisa juga dengan perusahaan berkolaborasi antara kami dengan brand media Indonesia. Maestro Indonesia berkolaborasi dengan brand media Indonesia. Ini saat yang lakukan sejumlah program untuk menyiapkan para komentar besar untuk build-nya adalah build-nya media membangun di Amerika sendiri. Jadi awalnya kita akan konsultasi ingatkan dulu konsultasi kemudian awalnya kita bantu dengan untuk bikin konten dan akhirnya nanti kita bisa berkontasi tapi tetap kenapa percanturannya itu tidak sama kita bisa serahkan aja ke biru iklan terus kemudian di media-media konvensional nunggu hasilnya kita bisa memiliki membangun media kita jadi maestro berkerjasama dengan brand media indonesia jadi kami sekarang berkaitan maestro digital services maestro digital services adalah part dari maestro consulting voci maestro digital services ini berkerjasama brand media indonesia sehingga mengelihkan build media teman-teman semua mereka memiliki matri pemasaran di luarnya podcast webinar blogs e-book atau yang lainnya masuk youtube termasuk linkedin termasuk facebook termasuk instagram berangkat sudah berubah total oke bisa bisa kata-kata kenapa kalau bisa jadi harus diatur dari pusat belum dikit bisa karena build your end media tidak harus tergantung daripada yang anda ada jangka anda ada unit you can build your own media teman-teman semua itu yang tersebut lagi kapanye apa yang mereka jalankan online maupun secara dalam situasi yang marketing yang offline ini terjadi janggu karena kalau bisa kata karena kita kelecon apa bikin promo tergangguan ada jumlahnya tidak bisa banyak seperti ini tiba-tiba ada ada hanya karena apa karena pandemi sangat rentan seperti apa yang bisa apakah bisa ditiru atau bisa membuatnya lebih baik nanti saya akan bahas khusus benchmarking terima kasih belajar untuk kalau orang bilang ATM tapi ATM itu harus persis amat itu dan modifikasi ada banyak dan harus harus terus turn on voice apa yang mereka datang turn on voice ini menarik turn on voice biarkan dipakai untuk ada kita berkomunikasi dan naik turunnya nadang suara terus kecepatan dan db ya ini turn on voice ini dipakai sebagai kiasan mungkin buat sekedar gambarannya kalau Anda pergi ke hotel misalnya Anda pergi ke hotel Anda akan disapa dengan ramah dengan sangat hormat kalau Anda akan disapa dengan hormat tapi dengan setia kalau kalau mungkin begini hal yang berbeda dengan apa situs mereka dibuang ini ada situs web sebagian banyak sebetulnya Anda punya perusahaan kemarin karena dia build YouTube channel menarik kenapa sebenarnya tidak banyak tapi yang nonton banyak karena mereka punya market nya juta yang baik tidak bayangkan 400 juta subscriber gitu tapi mereka punya yang untuk pemindahan lingkungan development dan sebagainya teknologi seperti apa kecepatan mereka situs apa yang menangkap kembali ke situs mereka dan sebagainya teknis setelah yang terakhir dengan customer apakah pelanggan mereka inget dengan pesan tersebut inget ini penting banget kalau inget ini tidak penting kalau salah satu fokus lain adalah harga itu harganya beda sedikit bisa berbeda dan bagaimana mereka berkomunikasi dengan mereka dan sebagainya ini memang tidak sudah materi di serhat zoom karena ini tapi paling tidak Anda dapat gambaran hal-hal yang berbeda sekarang jangan hidup tadi analisa kompetitor Anda konten apa yang mereka tanggapi baik konten itu menjadi kalimat yang sekarang menjadi konten konten platform apa yang berkata engagement jaman dulu mungkin kalau kita mau bikin pakai kartu dapat poin misalnya terus kejadian sekali-sekali tidak terakhir terus lagi kita janji selesai 7-15 teman-teman semua jangan lupa materi tadi karena materi nanti untuk hal-hal yang sifatnya akan munculnya di maestro channel contohnya apa contohnya sabtu besok saya mendatang handok kohen royo sabtu pagi tanggal tiga saya akan datang semuanya di channel dokter Lidhamawan anak baru masuk Lidhamawan adalah Kakarsa dan juga rumah sakit tepung rumah sakit apu dokter Lidhamawan ini daerah 3T terpencil terluar dan terdepan dan sekarang banyak problem di tembok menolong mereka yang sakit dengan cara operasi dari atas kapal teman-teman semua hari minggu hari minggu nanti kita akan berlidhaman untuk tentang bergilah tentang apa yang bukan ya berlidhaman juga akan berbagi betapa sedihnya ketika rumah kapal sama radio operasi oleh mas sakit apu ini tanggal 16 Juni kemarin sehingga akhirnya mereka kehilangan untuk bisa melong saudara-saudara kita yang saya membutuhkan di daerah-daerah terpencil terluar dan terdepan teman-teman semua Anda bisa di media saya baik Facebook baik Instagram maupun di link in dan Youtube sementara lagi untuk Anda bisa donasi akan dilangsungkan ke biayaan dokter peduli mengapungkan mengapungkan H-02 kapalnya kapal yang satunya namanya bahan-bahan satu yang karam itu dan membantu dokter Li untuk membang H-02 dan Pak H-02 teman-teman semua jika seandainya kita bisa melakukan sendiri dan ada orang kan ada tugas kita adalah membantu orang yang melakukan dalam ini dokter Li darmauhan 2 sebetulnya tapi kita donasi setiap apapun akan berarti setiap rumah sakit aku itu saudara-saudara kita yang membutuhi gimana pelayanannya yang membedakan antara suku agama ras antar korokan mereka yang kecil kalau ada swasta yang bergerak silah kita mendukung teman-teman semua kembali ke materi kita hari Minggu Jepang akan hadir sendiri di Termawan di Termawan akan bercerita soal mimpinya informasi ketakungnya beliau teman-teman semua kita menutup sesi ini jangan lupa ya subscribe anda ke Metro Metro channel jangan lupa juga akan lonceng supaya anda tidak lupa karena kalau anda lonceng nya maka setiap posting atau di situ anda bisa jangan lupa teman-teman berat bidang terbiar oke baik teman-teman semua how often should I conduct accommodator analysis ini pertanyaan seberapa sering saya harus melakukan yang namanya yang pertama yang pertama yang kedua should I hendak accommodator analysis kedua untuk pertanyaan yang kedua ini saya tidak jawab di acara ini sekarang saya akan silakan anda untuk menggunakan mia teks mia 858 4x 21 mia akan membantu anda untuk merencanakan program analysis operasi maupun organisasi maupun beri anda akhir supaya anda benar-benar dengan dengan cara yang benar jangan lupa kontak mia mia di 08 1 4x 21 21 teman-teman semua berapapun hasilnya perusahaan anda anda bisa tanya itu ya dengan cara yang yang pasti sekarang karena yang konvensional sudah hilang begitu kira-kira disenang hari ini makasih dulu ya saya Handoko Wignuwado dari Consulting dan komunik kalau hari ini kita bahas tentang penajar ator analysis episode 191 daripada share live disyarekan pertama kali 3 April 2020 dan sekarang sudah masuk episode 91 matrimat ini nanti akan YouTube Endoko Maestro kenapa saya nonton YouTube Endoko Maestro saya menyampaikan dengan cara basis dan tukung kami subscribe dan nonton ini akan diayai YouTube saya senang bisa berbagi agak senang bisa belajar YouTube senang karena bisa beriklan dan saya kembali senang lagi dari finansial dari semua saya ada keluarga dari Maestro konsulting dan komunitas semua dalam serah jumlah episode 100 111 pelajar salam selamat 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 Terima kasih telah menonton!